Nah hari ini aku bakalan bikin video unboxing nih dari store-nya Sephora Nah buat kalian yang penasaran produk-produk apa aja sih yang aku beli di Sephora, keep on watching! Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Dan perlu diinget ya, kalau misalnya emang kalian gak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja Dan kalau kalian harus banget nih keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak, dan tetap jauhin kerumunan ya Nah karena di rumah aja nih udah hampir lebih dari 6 bulan aku di rumah aja Aku tuh jadi punya kebiasaan baru yaitu belanja online Nah jadi hari ini aku tuh bakalan kasih unjuk nih ke kalian produk-produk yang udah aku beli dari satu store namanya Sephora Nah karena aku lagi takut banget keluar rumah dan aku bener-bener ngebatasin aktivitas aku di luar rumah Nah aku akhirnya memutuskan untuk beli keperluan aku dan barang-barang entah makeup atau skincare aku lewat online Nah salah satunya adalah produk makeup yang aku beli di Sephora ini Tadaaa! Dan ini dia barang-barang yang aku beli di Sephora Aku udah nggak sabar banget buat buka dan ngasih unjuk ke kalian produk-produk apa aja sih yang aku beli di Sephora ini Jadi emang ini barangnya udah datang kurang lebih 2 hari yang lalu dan aku udah bener-bener penasaran banget sama isinya Dan bonus-bonus apa aja nih yang dikasih Sephora buat aku Nah ini dia barang-barang yang aku beli dari Sephora dan aku bakalan kasih unjuk nih satu persatu barang-barangnya apa aja ya Jadi yang pertama aku ada beli foundation dari Too Faced yang Born This Way foundation yang oil free Nah jadi memang sebelumnya aku belum pernah pakai foundation dari Too Faced Jadi aku memang beli ini karena penasaran banget kata orang-orang itu reviewnya tuh serain dia itu nggak bikin yang terlalu matte banget di wajah Terus dia juga sebenarnya masuk ke medium dan medium sampai full coverage gitu Terus memang menurut aku ini kemasannya lucu Jadinya aku juga penasaran banget pengen cobain gimana foundationnya kalau dipakai di wajah Nah menurut aku ini teksturnya tuh nggak terlalu yang creamy banget tapi juga nggak terlalu yang cair banget Jadi kayaknya memang ini akan nggak kerasa berat kayaknya di wajah dan dia kayaknya warnanya ini yang aku beli tuh sesuai sih sama warna kulit wajah aku Nah yang kedua masih foundation juga aku beli yang Urban Decay Stay Naked Foundation yang shadenya 40NN Nah jadi sebelumnya juga aku belum pernah pakai yang foundation dari Urban Decay Jadi untuk foundation ini tuh sebenarnya klaimnya itu adalah dia itu weightless liquid foundation dan bisa tahan 24 jam pemakaian gitu Dan aku tuh penasaran banget gimana hasilnya nanti kalau dipakai di wajah kayak gitu Terus juga ini kemasannya lucu banget menurut aku dia tuh kayak tinggi terus dia ramping dan ini ringan banget kemasannya Terus ini aku bakalan coba pump di tangan aku ya dia warnanya kayak gimana dan teksturnya kayak gimana Nah ini teksturnya tuh menurut aku tuh ini agak cair tapi kayak gampang di blend gitu di tangan aku dan dia warnanya juga Kayaknya bakalan meng cover spot-spot hitam yang ada di wajah sih jadi ini kayaknya bagus dan aku udah penasaran juga nanti kalau dipakai di wajah kayak gimana Nah yang ketiga masih dari foundation jadi ini aku coba beli yang Dior Backstage yang face and body foundation Nah ini juga udah lama banget aku pengen cobain jadi memang berdasarkan reviewnya tuh ini juga udah yang banyak banget di omongin super bagus Dan aku juga seneng banget ya ini tuh kemasannya tuh ringan banget jadi enteng gitu buat dibawa-bawa meskipun juga nggak yang terlalu kecil banget atau yang travel size banget Nah padahal tuh ini ukurannya tuh juga nggak yang kecil-kecil banget ini tuh adalah yang 50 mili tapi ini juga nggak kelihatannya gede atau berat kayak gitu Nah untuk dalamnya dia tuh kayak pipet gini jadi memang beda bukan yang pump Nah ini aku bakalan coba langsung lihat aja teksturnya kayak gimana Dan untuk teksturnya ini agak lebih creamy dibandingkan dengan dua foundation yang sebelumnya udah aku coba tapi ini juga tetap gampang banget di blendnya Dan yang aku suka dari tipe tutup yang pipet kayak gini bukan pump itu adalah bisa lebih diatur gitu loh banyaknya produk yang pengen kamu pakai kayak gitu jadi nggak akan kebanyakan Kadang-kadang kalau kita nge-pump tuh suka keluar produknya tuh lebih banyak gitu jadi lebih boros dan ini tuh karena dipencet sesuai kemauan kita Jadi bisa nggak akan mubazir gitu produknya kebuang karena kebanyakan Nah yang berikutnya ini adalah Shoe Mura yang unlimited breathable cushion foundation Nah jadi ini aku beli yang cushion foundation jadi sebelumnya memang aku udah pernah pakai yang Shoe Mura yang unlimited foundation Dan itu tuh bagus banget aku suka banget maka dari itu aku penasaran buat nyobain cushionnya Dan ini tuh cushionnya tempatnya tuh lucu banget menurut aku karena biasanya kan tempat cushion nggak ada yang kayak gini Terus udah gitu kalau untuk dalamnya sih sama aja sih kayak cushion pada umumnya jadi tetap dapet sponsnya juga Terus ada kacanya kayak gitu dan ini produknya disini Nah yang selanjutnya ini aku ada beli bulu mata dari Lavi jadi ini udah sering banget aku beli Dan aku karena butuh jadi aku beli lagi Nah yang selanjutnya aku ada beli lipstick dari Nars aku beli lipstick yang Trans Europe Express Nah jadi memang Nars ini tuh baru banget masuk ke store Sephora yang Indonesia Jadi aku penasaran banget nyobain salah satu lipsticknya yang udah banyak banget di review Jadi ini kemasannya mini dan tapi tetep cantik gitu aku bener-bener suka banget sama kemasannya Dan aku belinya ini memang warnanya yang agak kemerah gitu Terus ini tuh dibuka kayak gini Dan ini warnanya Nah yang selanjutnya ini masih dari Liproduct Aku beli Dior Addict yang Stellar Shine Nah jadi untuk Dior Addict Stellar Shine ini aku udah repurchase ke Gak tahu udah keberapa kali ini udah banyak banget aku repurchase karena aku secinta itu sama produknya Ini tuh bener-bener salah satu lip product yang bagus banget menurut aku Nah ini tuh sebenernya lipstick tapi dia itu hasilnya ketika dipakai Itu tuh jadi kayak lip balm gitu Jadi warnanya tuh memang gak terlalu yang kelihatan banget Tapi bener-bener ngasih warna ke bibir tuh senatural dan sebagus itu Nah saking bagusnya produk ini aku udah sering banget repurchase Dan aku udah racunin banyak orang juga dan ngasih tahu kalau produk ini memang sebagus itu Nah yang berikutnya tetap dari Liproduct Ini aku beli dari Dior juga yang Ultra Care Nah jadi memang ini aku beli tetap dari merek yang Dior karena Aku memang secinta itu sama lipstick dari Dior Dan ini aku belinya yang hasilnya matte di bibir Dan ini kemasannya tuh cantik banget ya menurut aku Dan ini aku belinya tuh yang nomor 808 Jadi memang belinya tuh yang warnanya agak merah gitu Dan ini kayak gini Nah jadi ini bentukannya kayak gini Dan ini tuh warnanya bagus banget Jadi sebelumnya aku memang udah pernah pakai juga yang tipe lain Yang shadenya lain dari merk yang ini juga Nah yang selanjutnya aku ada beli brush buat makeup Ini aku beli dari Real Technique Jadi ini tiga-tiganya adalah brush untuk eyeshadow dan untuk blending eyeshadow Nah yang selanjutnya ini adalah merknya dari Sephora Aku beli hand balm yang coconut sama yang watermelon Nah jadi untuk produk-produk yang aku beli udah selesai nih Dan aku masih banyak banget produk-produk Yang dikasih free sama Sephora Jadi udah banyak banget Ini semua Ini aku dapet free dari Sephora Nah ini untuk free yang pertama Ini aku dapet kayak makeup pouch gitu Ini dari Too Faced yang born this way Nih makeup pouch gitu Dan ini cantik banget warnanya soft pink gitu Dan dia bentuknya hati Terus yang kedua ini ada kayak travel pouch gitu dari Sephora Nih dan dia tuh di dalamnya ada free lagi free bottle gitu Nah ini dapet dua free bottle juga yang bisa dipakai buat diisiin apapun mungkin yang bentuknya cair Terus yang selanjutnya ini aku juga dapet the pore professional dari Benefit Ini adalah primer yang warnanya pink Jadi ini yang kecil gitu ukurannya lucu banget Terus yang selanjutnya ini aku dapet free juga dari Lancome Ini kayaknya sih foundation ya kayaknya Dan ini warnanya yang 02 Terus yang selanjutnya ini aku juga dapet dari Urban Decay Ini adalah Jadi dapet yang face primernya ini yang bulat ini Sama dapet makeup setting spray yang kecil ini Nah yang berikutnya ini juga dapet makeup pouch dari Sephora Jadi ini yang glitter makeup pouch gitu Terus di dalamnya itu juga masih ada isinya Ini adalah lipsticknya Sephora yang mini banget ini Terus dapet juga cleansing oilnya Sephora Terus yang selanjutnya yang terakhir ini dari Becca Nih bentukannya kayak gini Dan ini kayaknya sih adalah highlighter gitu Dan lucu banget kecil mini kayak gini Nah yang berikutnya ini adalah cleansing oil dari Shuemura Ini kemasannya yang saset gini Jadi tinggal dibuka Gampang banget kalo pas pengen dibawa-bawa pergi gitu Nah yang terakhir free nya ini adalah foundationnya dari Sephora Ini dikasih yang kemasan saset gini Ada dua shadenya yang agak cerah Terang sama agak yang lebih gelap gitu Nah itu dia tadi adalah unboxing dan review singkat Dari produk-produk yang aku beli di Sephora Nah semoga kalian suka sama video ini Dan kalo kalian ada request nih Pingin aku review atau aku cobain produk apapun Kalian bisa banget tulis di komen Dan sekian dari aku Sampai ketemu di video selanjutnya See ya Terima kasih telah menonton!